Kebijakan mobil murah di bawah harga 100 juta rupiah sedangnya begodok oleh pemerintah. Sejumlah produsen mobil juga sudah ancang-ancang mengeluarkan produk mobil murahnya. Ya tentunya kabar ini adalah kabar yang sangat mengembirakan. Namun di sisi lain munculnya produk mobil murah ini menjadi bumerang bagi lalu lintas di Jakarta. Wajah lalu lintas Jakarta ideotik dengan satu kata yaitu macet. Selain tak memadainya saran angkutan umum, pertumbuhan jalannya tak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta menjadi salah satu faktor penumpangnya. Begitu kameran mobil seperti ini seperti tak terpengaruh. Harga mobil yang mencapai ratusan juta rupiah bagi kalangan tertentu tak menjadi penghalang untuk memiliki mobil idaman. Bagi kalangan yang bacita terbatas, sejumlah produsen mobil tahun ini mensosialisasikan mobil murah. Dengan harga kurang dari 100 juta rupiah, mobil yang akan diluncurkan tahun 2013 ini menggoda banyak orang. Kalau dengan kerja murah, otomatis yang menengah ke bawah juga mungkin bisa ya akan memiliki mobil. Masih lagi produsen menargetkan sekitar 3.000 unit mobil baru terjual tiap bulan. Dengan adanya mobil murah dan biaya indenya murah, harapan jalan melancar jemputan. Bayangkan, tiap tahun pertumbuhan jalan di DKI Jakarta tidak pernah lebih dari 0,001 persen. Sementara pertumbuhan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor memang bertinggi. Sementara rata-rata pertumbuhan roda 2 dan roda 4 sebesar 10 hingga 12 persen per tahunnya. Tahun 2007 jumlah mobil dan motor di Jakarta adalah 5,8 juta unit. Dan tahun 2011 jumlahnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kita bisa dapatkan ini memang harus membatasi pertumbuhan kendaraan apalagi yang sempatnya langsung turun ke jalan. Ini akan menambah beban. Apa boleh buat? Pemerintah memang belum memiliki regulasi yang jelas tentang peraturan pembelian mobil baru. Program mobil murah juga tengah digodok pemerintah. Dimana nantinya produsen mobil harus bisa menjual mobil dengan harga di bawah 10.000 dolar Amerika atau sekitar 90 jutaan rupiah. Kayu bersambut. Masing-masing produsen mobil berlomba mengeluarkan produk mobil murah di Indonesia. Kita boleh untuk kehidupan yang lebih travel. Dengan anak, dengan istri. Di weekend atau kita pergi ke resepsi pernikahan. Tapi ketika kita pulang pergi ke kantor, kita mungkin bisa menggunakan bus atau transformasi nama lain. Kabar gembira bagi yang ingin mendapatkan mobil baru dengan harga tercangkau. Tapi bisa jadi lebih buruk bagi tiap pengguna jalan. Jika pemilik mobil tak bijak menggunakan kendaraan pribadinya. Ya pasti kan namanya di bawah 100 juta itu kan tawaran menarik ya. Pasti mungkin banyak yang membeli ya. Mungkin tambah macet Jakarta ya lagi bumi mobil murah sekali di bawah harga 100 juta. Menurut saya itu akan menambah kemacetan. Padahal dampak kemacetan tak main-main. Makin tinggi jumlah kendaraan, maka potensi tingkat kecelakaan di jalan raya akan semakin tinggi pula. Sementara kerugian ekonomi mencapai 5,5 triliun rupiah per tahun. Kualitas udara yang buruk menyebabkan kerugian sebesar 2,8 triliun rupiah per tahun. Angkutan masal yang memadai sangat diperlukan untuk meminimalisir kemacetan di hidup kota. Dengan begitu, warga tak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadinya karena sudah terangkut dengan moda transportasi umum yang nyaman. Ketika kendaraan melintasi jalanan ibu kota pada jam-jam sibuk seperti berangkat atau pulang abad seperti ini, jangan harap bisa berkendara secara leluasa. Karena belagi dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam saja sudah sangat beruntung. Bagaimanakah wajah jalanan ibu kota negara ini pada 1, 2, 3 atau 10 hingga 20 tahun ke depan jika persoalan masyarakat yang sangat COVID-konklet dan komper hancur ini tidak segera menemukan solusinya.